Dengan kata lain, saya generasi kelima, ekspresi Lin Suan serius. Mungkin, tapi aku tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, 10 ribu tahun telah berlalu. Kamu mungkin generasi kelima, atau generasi keenam. Tapi tidak peduli generasi mana kamu, kamu tetap penerus pedang naga besar. Lalu bagaimana tuanmu meninggal? Mengapa kamu menungguku? Lin Suan bingung. Meskipun dia dan Ye Guceng sama-sama memiliki jiwa pedang naga hebat, mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi kenapa Heitu menunggunya selama 10 ribu tahun? Tuanku, Ye Guceng, sangat kuat dan cemerlang. Dia bisa dikatakan sebagai jenius paling mempesona di zaman itu. Jenius, bukankah itu digunakan untuk menggambarkan generasi muda? Lin Suan memandang Ye Guceng dengan bingung. Ye Guceng tampak seperti pria parubaya. Apa yang Anda tahu? Kaisar Agung bisa hidup selama 20 ribu tahun, tapi tuanku baru berusia 40 tahun. Dia bisa dikatakan masih sangat muda. Suara Heitu terdengar bersemangat. Tahukah kamu bahwa tuanku menjadi raja yang tak terkalahkan ketika dia berumur 40 tahun? Dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling mempesona di zaman itu. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia pasti bisa menjadi kaisar hebat lainnya di masa depan. Apa, raja yang tak terkalahkan pada usia 40 tahun? Kali ini, giliran naga merah yang berteriak. Sejujurnya, itu terlalu mengejutkan karena belum pernah melihat raja muda yang tak terkalahkan. Apa maksudnya raja yang tak terkalahkan? Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Lin Suan bingung. Meskipun dia bisa menebak arti di balik ini, dia masih belum mengetahui secara spesifik. Sepertinya tempatmu terlalu terbelakang. Kamu bahkan tidak tahu tentang Dao Bella Diri. Heitu berkata perlahan. Baiklah, nak, biarkan aku memberimu sedikit ilmu. Mari kita bicara tentang kultifasi dulu. Dasar Bella Diri dibagi menjadi sembilan alam besar, mulai dari alam kondensasi meridian, alam laut roh, alam roh harmonis, alam transformasi roh, dan alam pendeteksi roh. Di atasnya adalah alam raja, alam raja, alam suci, dan alam kaisar agung. Kamu sekarang berada di alam raja. Saya tidak perlu menjelaskan alam sebelumnya. Saya yakin Anda tahu. Setelah alam raja adalah alam raja. Raja Rilem dibagi menjadi sembilan alam kecil. Setiap kali seseorang maju, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya itu, domainnya juga akan tumbuh semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa setiap kemajuan di alam raja lebih sulit daripada semua alam sebelumnya. Penggarap alam raja yang tak terkalahkan tidak terkalahkan di alam raja. Tuanku, Ye Gu Cheng, adalah raja yang tak terkalahkan. Setelah mendengar ini, Lin Xuan sangat terkejut. Dia sudah tahu bahwa di atas yang mulia adalah alam raja, tetapi dia tidak menyangka akan ada alam lain di atas alam raja. Itu adalah alam sage, Kaisar Agung. Dan Kaisar Agung Semen yang disebutkan oleh He itu sebelumnya harus menjadi puncak seni bela diri. Pantas saja naga merah menunjukkan rasa hormat seperti itu sebelumnya. Kaisar Agung. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Dia merasa seolah-olah ada pintu baru yang terbuka di depannya. Sembilan alam memberi Lin Xuan pemahaman baru tentang budidaya seni bela diri. Pada saat ini, naga merah melanjutkan, Nak, alam raja bahkan lebih menakutkan dari yang kamu kira. Misalnya, pemimpin sekte naga hitam dan raja monster di luar hanyalah raja bintang satu. Aku khawatir bahkan raja dari benua langit bela diri paling banyak adalah raja bintang dua. Akan sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. Orang-orang tua itu, yang paling konservatif di antara mereka berusia lebih dari seribu tahun, dan beberapa bahkan berusia lebih dari dua ribu tahun. Namun, dalam hidup ini, mereka mungkin akan tinggal di King Realm bintang satu atau dua. Mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Dan raja yang tak terkalahkan adalah eksistensi yang bahkan raja bintang sembilan pun tidak bisa melawannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang-orang seperti itu. Mendengar ini, Lin Xuan sangat terkejut. Dia tahu bahwa naga merah benar. Semakin jauh seseorang menempuh jalur seni bela diri, semakin sulit untuk mengembangkannya. Dia merasakan ini ketika dia berada di alam yang mulia. Belum lagi King Realm yang lebih mendalam. Namun, dia tidak menyangka bahwa pria parubaya di depannya sebenarnya adalah raja yang tak terkalahkan. Untuk bisa disebut tak terkalahkan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, ini membuat Lin Xuan semakin bingung. Karena dia sudah menjadi raja yang tak terkalahkan, bagaimana dia bisa dibunuh? Karena musuh lebih kuat, He itu menghela nafas. Meskipun tuanku adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam raja, dia tidak terkalahkan di seluruh jalur seni bela diri. Di atas alam raja adalah alam suci dan Kaisar Agung yang legendaris. Sayangnya, tuanku masih terlalu muda. Jika dia diberi waktu, dengan bakatnya, dia pasti bisa menjadi Kaisar Agung. Kaisar Agung Ketika Lin Xuan mendengar judul ini lagi, dia bertanya dengan ragu, keberadaan macam apa itu? Kaisar Agung adalah alam terakhir dari sembilan alam. Siapapun yang menjadi Kaisar Agung adalah eksistensi yang telah mengejutkan selama berabad-abad. Kekuatan tempur mereka adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Biar ku bilang begini, wilayah Tianan tempatmu berada dapat dihancurkan sepenuhnya dengan tamparan dari Kaisar Agung. Apa, hancurkan seluruh wilayah Tianan dengan tamparan? Lin Xuan terkejut saat kelopak matanya bergerak-gerak. Pada saat ini, naga merah melanjutkan, bukan hanya wilayah Tianan, bahkan benua Tianwu pun dapat dihancurkan sepenuhnya dengan tamparan Kaisar Agung, membuatnya menghilang dari dunia ini. Sangat kuat. Lin Xuan tercengang. Kita harus tahu bahwa benua Tianwu sangat besar. Bahkan jika para raja berperang, mereka hanya dapat menghancurkan beberapa gunung dan sungai. Yang lebih kuat bisa menghancurkan suatu negara. Namun, dia belum pernah mendengar tentang seorang raja yang bisa menghancurkan seluruh benua hanya dengan satu tamparan. Tapi sekarang, Kaisar Agung yang legendaris sebenarnya mampu melakukannya dengan mudah. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Kekuatan Kaisar Agung sungguh menakutkan. Kekuatannya berada di luar imajinasimu. Ketika kultifasimu semakin dalam di masa depan, kamu akan memahami alasan di baliknya. Hei Tu melanjutkan, juga, jangan mengira wilayah Tianan dan benua Tianwu sebesar itu. Di peta dunia yang sebenarnya, keduanya hanyalah beberapa pulau. Apa, wilayah Tianan dan benua Tianwu adalah pulau? Lin Xuan tercengang. Dia merasa otaknya tidak cukup untuk memahaminya. Meskipun dia tahu bahwa ada dunia yang lebih besar di luar benua Tianwu, dia tidak menyangka bahwa jarak di antara mereka akan begitu besar. Dia tahu apa arti sebuah pulau. Itu memang sebuah pulau, hanya saja masyarakat di sini belum pernah ke tempat yang lebih jauh. Jadi semua orang mengira benua Tianwu adalah sebuah benua. Namun, bagi orang-orang di benua sebenarnya, tempat ini hanyalah sebuah pulau. Dunia kita disebut dunia roh sejati. Di dunia ini, ada total lima benua besar. Itu adalah gurun timur, gurun barat, punggung bukit selatan, dataran utara, dan wilayah tengah. Antara benua ini ada yang berdekatan, ada pula yang dipisahkan oleh laut. Wilayah Tianan dan benua Tianwu yang Anda bicarakan hanyalah dua pulau kecil di dekat wastelen timur. Itu saja. 1412. Dunia kita disebut dunia roh sejati, dan total ada lima benua besar di dunia ini. Itu adalah gurun timur, gurun barat, punggung bukit selatan, dataran utara, dan wilayah tengah. Benua-benua ini ada yang berdekatan satu sama lain, ada pula yang dipisahkan oleh lautan. Wilayah Tianan dan benua langit bela diri yang Anda bicarakan hanyalah dua pulau kecil di dekat wastelen timur. Itu saja. Jika kamu membandingkannya dari segi ukuran, itulah perbedaan antara semut dan naga raksasa. Lin Suan terdiam dan terkejut. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia awalnya berpikir bahwa benua langit bela diri cukup besar, dan para raja adalah eksistensi yang sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka dibandingkan dengan dunia nyata, mereka seperti debu. Tentu saja, ini hanya ringkasan paling sederhana. Mengenai keajaiban dunia yang sebenarnya, Anda perlu mengalaminya secara pribadi. Lin Suan juga tahu bahwa hanya dari urayan ini, dia tidak bisa membayangkan betapa luasnya tanah itu. Namun, dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan meninggalkan tempat ini dan melangkah ke dunia roh sejati yang sesungguhnya. Lalu kenapa kamu menungguku? Lin Suan bertanya lagi. Tuanku hanya punya satu keinginan dalam hidupnya, dan itu adalah mengejar Dao bela diri tertinggi dan menjadi Kaisar Agung. Namun, jalur bela diri Dao sangat berbahaya. Tuanku akhirnya bertemu dengan musuh yang hebat, seseorang yang bahkan lebih menakutkan darinya. Pada akhirnya, sayangnya Tuanku Ye Gu Cheng tewas dalam pertempuran. Namun, meski dia tewas dalam pertempuran, keinginannya tidak padam. Jadi, aku mengikuti keinginan terakhirnya dan menemukan penerus pedang naga Agung, dan membesarkannya menjadi Kaisar Agung sejati. Apa, Anda ingin mengasuhnya menjadi Kaisar Agung? Jangan bercanda. Naga merah melompat, nak, aku tidak mencoba mematahkan semangatmu, tapi kamu bisa menjadi raja, atau bahkan raja yang tak terkalahkan. Mungkin kamu akan beruntung dan menjadi orang suci. Tapi, untuk menjadi Kaisar Agung, itu mustahil. Naga merah sangat gembira, sejak zaman kuno, hanya ada beberapa Kaisar Agung, dan masing-masing dari mereka adalah sosok yang dapat menghancurkan keabadian. Orang seperti ini, selain kuat, keberuntungan dan bakatnya adalah yang terkuat. Jika seseorang tidak bisa mencapainya, mustahil menjadi Kaisar Agung. Naga merah berkata dengan cepat. Jelas sekali bahwa Kaisar Agung memiliki posisi yang luar biasa di hati mereka. Kamu benar. Namun, meskipun peluangnya hanya satu dari sepuluh ribu, aku masih harus mencobanya. Bagaimanapun, ini adalah keinginan guru ketika dia masih hidup. Apakah begitu sulit menjadi Kaisar Agung? Lin Suan tidak mengerti. Meskipun dia tahu bahwa alam Kaisar Agung adalah alam terakhir, dia tidak menyangka itu akan menjadi begitu sulit. Menilai dari sikap naga merah, ketinggian ini hampir mustahil untuk dicapai. Heitu berkata, benar, ini memang sangat sulit. Bukankah roh pedang naga besar sangat kuat? Namun, dari empat master roh pedang naga besar, hanya yang pertama yang berhasil menjadi Kaisar Agung Semen. Adapun generasi kedua, generasi ketiga, dan bahkan tuanku, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi Kaisar Agung. Bahkan ada rumor bahwa penerus pedang naga besar telah dikutuk. Tidak mungkin dia menjadi Kaisar Agung. Tuanku ingin menjadi Kaisar Agung untuk mematahkan kutukan ini. Apa, bahkan generasi kedua dan ketiga pun tidak berhasil. Kali ini, Lin Suan benar-benar terkejut. Kita harus tahu bahwa roh pedang naga besar adalah sebuah teknik suci serangan yang sangat kuat. Meski dia hanya bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya sekarang, efeknya masih sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan tahu betul betapa kuatnya roh pedang naga besar. Menurutnya, selama dia mendapatkan roh pedang naga agung, dia pasti akan menjadi Kaisar Agung. Namun, dia tidak menyangka kenyataannya tidak demikian. Maksudmu meskipun tuanmu tidak mati, mustahil baginya untuk menjadi Kaisar Agung? Lin Suan bertanya. 100 persen. Anda terlalu banyak berpikir. Menurut perkiraan saya, hanya bisa mencapai sekitar 10 persen. Hei itu menggelengkan kepalanya. 10 persen. Maksudmu peluangnya hanya 1 dari 10. Lin Suan tercengang. Berat. Ada apa dengan ekspresimu? Hei itu tidak senang. Apakah 1 dari 10 sangat sedikit? Izinkan saya memberitahu Anda, orang biasa bahkan tidak dapat mencapai 1 dari 100 juta. Bahkan orang-orang suci itu hanya memiliki 1 dari 10 ribu peluang. Tuanku hanya memiliki 1 dari 10, dan itu sudah sangat menantang surga. Apa? Bahkan orang suci yang lebih kuat dari raja hanya memiliki 1 dari 10 ribu peluang. Lin Suan menghirup udara dingin. Dia sekarang tahu betapa menakutkannya menjadi Kaisar Agung. Itu wajar. Sejak zaman kuno, hanya ada beberapa Kaisar Agung. Mereka semua bisa dihitung. Naga merah juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya bahkan pernah membaca di buku-buku kuno bahwa tidak ada satupun Kaisar Agung dalam 100 ribu tahun. Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Mengerti? Lin Suan menganggup dan hampir menggigit lidahnya. Sudah ada miliaran orang di benua langit bela diri, dan dunia roh sejati ratusan kali lebih besar dari benua langit bela diri. Populasinya juga ratusan kali lebih besar. Namun, dengan miliaran orang, tidak ada satupun Kaisar Agung dalam ratusan ribu tahun. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya menjadi Kaisar Agung. Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi Kaisar Agung, selain memiliki kekuatan yang sangat kuat, seseorang juga harus memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Hanya dengan begitu seseorang bisa menjadi Kaisar Agung. Lin Suan akhirnya mengerti mengapa Heitu mengatakan bahwa dia akan mengasuhnya menjadi Kaisar Agung. Penampilan naga merah memang seperti itu. Karena itu tidak mungkin. Namun, Lin Suan mengepalkan tangannya setelah kejutan awal. Karena sekarang, dia akhirnya memiliki tujuan akhir dalam hidupnya, dan itu adalah memulai jalur menjadi Kaisar Agung. Kamu benar-benar bersedia membantuku? Lin Suan melihat pedang yang patah itu dan bertanya. Sejujurnya, setelah mengetahui sulitnya menjadi Kaisar Agung, Lin Suan sangat penasaran bagaimana Heitu akan mengasuhnya. Selain itu, ada masalah lain. Dia ingin tahu apakah dia bisa membawa pergi kapal roh bumi hitam. Kita harus tahu bahwa ini adalah alat terbang yang sangat kuat. Entah itu meninggalkan jurang iblis atau meninggalkan benua langit bela diri, dia akan membutuhkan kapal roh bumi hitam ini. Saya memiliki teknik kultivasi, panduan rahasia, dan beberapa pengalaman yang ditinggalkan oleh tuan saya. Selama Anda bersedia, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, aku punya syarat. Kata Heitu. Bantu kamu membalas dendam pada tuanmu. Lin Suan bertanya balik. Tebakanmu benar. Itu yang kuinginkan. Suara Heitu tegas. Jelas sekali dia sudah memikirkan kondisi ini sejak lama. Lalu siapa musuhnya? Aku tidak akan memberitahumu sekarang untuk menghindari tekanan padamu. Ketika Anda memiliki kualifikasi untuk membalas dendam, saya akan memberitahu Anda secara alami. Heitu berkata perlahan. Tentu saja, ada satu hal lagi. Kamu harus bersumpah di depan mayat tuanku. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Baiklah. Lin Suan tidak ragu-ragu. Hal ini tidak terlalu buruk baginya. Terlebih lagi, memiliki musuh sebagai motivasi untuk maju juga sangat bagus. 1413. Tentu saja, ada satu hal lagi. Kamu harus bersumpah di depan mayat tuanku. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu. Baiklah. Lin Suan tidak ragu-ragu. Hal ini tidak terlalu buruk baginya. Apalagi memiliki musuh sebagai motivasi untuk maju juga sangat bagus. Oleh karena itu, Lin Suan tidak banyak ragu. Dia segera berjalan ke sisi Ye Gu Cheng dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Jika aku menentangnya, aku akan dikirim ke kutukan abadi. Melihat Lin Suan bersumpah, He itu menghela nafas lega dan tersenyum. Hebat, akhirnya ada harapan untuk membalas dendam. He itu sangat senang. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mulai sekarang, kamu adalah majikan baruku. Setelah He itu selesai berbicara, dia mengendalikan setengah pedangnya dan dengan ringan mengetuk tanah. Tiba-tiba, tanah di depannya memancarkan cahaya lembut. Kemudian, kristal sub ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kristal sub ilahi yang kamu cari semuanya telah aku keluarkan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menemukan bumi hitam di jurang iblis ini. Jadi begitu, Lin Suan menyadari. Semuanya diam-diam telah dimanipulasi oleh He itu untuk membiarkannya masuk. Sial, begitu banyak kristal sub ilahi. Melihat kristal sub ilahi di tanah, mata naga merah langsung memerah. Dia menerkam mereka. Hahaha, banyak sekali kristal sub ilahi. Milikku, milikku, itu semua milikku. Naga merah menjadi gila karena kegembiraan. Lin Suan juga membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Jumlah kristal sub ilahi di sini jauh lebih banyak daripada 50 kristal sub ilahi yang dia peroleh sebelumnya. Lalu, dia dengan bersemangat mengepalkan tinjunya. Dengan begitu banyak kristal sub ilahi, dia percaya bahwa dia pasti bisa membuat jiwa pedang naga besar memasuki alam raja. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin sekte naga hitam dan raja binatang iblis di luar, dia tidak akan merasa takut. Oh iya? Hei itu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kata Lin Suan, apakah Black Earth masih bisa dioperasikan? Meski Black Earth sudah lama disimpan, namun tidak rusak. Hanya saja ia tidak lagi memiliki energi. Oleh karena itu, dalam beberapa hari mendatang, Anda tidak hanya harus meningkatkan kultifasi Anda, Anda juga harus mencari energi dari Black Earth. Jika tidak, Anda bisa melupakan meninggalkan wilayah Tiannan dan benua langit bela diri selama sisa hidup Anda. Lin Suan terdiam. Dia tidak berpikir bahwa mereka masih kekurangan energi. Ini memang merupakan masalah yang pelik. Ini karena perahu roh biasa tidak mampu menyeberangi lautan tak berujung dan mencapai dunia hebat yang sebenarnya. Hanya kapal terbang asli tingkat bumi seperti ini yang bisa melewati lautan tak berujung. Itulah sebabnya sangat sedikit orang yang bisa meninggalkan benua surga bela diri. Baiklah, sepertinya aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku dan meninggalkan tempat ini. Aku akan membuat rencana untuk bahan mentahnya di masa depan. Namun, Lin Suan tidak lupa mengirim pesan ke Murong King Cheng dan Luo Bingshan, memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Jika tidak, jika pihak lain bergegas ke Demon Abyss dan menghadapi bahaya, itu akan berakibat buruk. Black Earth bertanggung jawab langsung untuk mengirimkan pesan. Selain tidak bisa terbang, Black Earth masih bisa mengoperasikan hal lain. Misalnya, tidak sulit untuk mengaktifkan beberapa formasi dan mengirimkan pesan. Kali ini, Lin Suan melakukannya tepat waktu karena Murong King Cheng dan Luo Bingshan, yang berada jauh, memang cemas. Bukan hanya mereka, Tuan Tua Lin dan yang lainnya bahkan lebih cemas. Itu karena mereka menyadari bahwa Lin Suan telah lama pergi dan belum kembali. Oleh karena itu, Murong King Cheng dan Luo Bingshan ingin pergi ke Demon Abyss untuk menyelidikinya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, mereka mendengar transmisi suara Lin Suan. Setelah mengetahui bahwa Lin Suan aman, mereka berdua tidak bergerak. Kalau tidak, jika mereka terburu-buru pergi, mereka mungkin akan bertemu dengan pemimpin Sekte Naga Hitam atau Raja Binatang Iblis. Jika itu masalahnya, mereka berdua pasti berada dalam bahaya. Tanpa perlu khawatir, Lin Suan mulai berkultivasi di sini. Di sampingnya, Naga Merah Tua juga dengan cepat menyerap kristal sub ilahi untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan monyet seputih salju keluar dan memeluk kristal sub ilahi untuk menyerapnya. Dia tidak tahu apakah putih kecil bisa menyerap energi di dalamnya, tapi sepertinya itu tidak menjadi masalah. Tidak peduli apa, dia harus memasuki alam raja. Karena menurut Heitu, hanya dengan memasuki alam raja seseorang dapat bertahan hidup di dunia besar. Di bawah alam raja, seseorang adalah keberadaan seperti semut kemanapun ia pergi. Selain itu, Lin Suan bahkan lebih istimewa. Jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki teknik sein ofensif seperti jiwa pedang naga, itu pasti akan menyebabkan banyak pengejar gila. Oleh karena itu, mustahil untuk tidak memiliki kekuatan. Sama seperti itu, Lin Suan dan Naga Merah mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Di sisi lain, pemimpin sekte naga hitam dan raja binatang iblis di luar menjadi semakin tidak sabar. Karena menurut perkiraan mereka sendiri, formasi pembunuhan di sekitar mereka tidak akan mampu bertahan lama melawan dua semut tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka pasti akan mundur. Dan mereka menghalangi jalan mundur mereka, sehingga mereka bisa menunggu sampai mereka datang. Namun, setelah sekian lama, mereka tidak melihat satu orang pun, yang membuat mereka semakin gelisah. Mungkinkah kedua semut itu mati di sana karena terlalu rakus? Memikirkan kemungkinan ini, wajah pemimpin sekte naga hitam sangat suram. Suatu hari, dua hari, sepuluh hari, dua puluh hari, satu bulan. Setelah sebulan, pemimpin sekte naga hitam benar-benar putus asa. Ia tahu bahwa dengan kekuatan kedua semut itu, mustahil mereka bisa bertahan dalam waktu yang lama. Diduga, mereka telah meninggal di sana. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mendapatkan satupun kristal ilahi setelah begitu banyak upaya. Terlebih lagi, devil abis adalah tempat yang berbahaya sehingga dia tidak bisa mengambil risiko untuk masuk. Selain itu, ada raja binatang iblis di sampingnya yang sedang mengamatinya dengan penuh rasa iri. Oleh karena itu, dengan mendengus dingin, pemimpin sekte naga hitam melayang ke langit dan pergi. Raja binatang iblis mengeluarkan dua raungan ketidakpuasan dan dengan cepat mundur. Seluruh devil abis terdiam sekali lagi, dan hanya awan tebal dan kabut yang melayang di sini. Lin Suan masih berkultivasi, dan Murong King Cheng serta Luo Bingshan menunggu dengan sabar di luar karena mereka telah menerima transmisi suara Lin Suan dan tahu bahwa dia aman sekarang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu Lin Suan kembali. Selama ini, di wilayah Surgawi Selatan. Meskipun sekte naga hitam telah menderita kerugian besar, selama pemimpin sekte naga hitam masih ada, aliansi bela diri dan yang lainnya tidak dapat menggulingkan sekte naga hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah Surgawi Selatan masih berada di bawah kekuasaan sekte naga hitam. Adapun di benua Tianwu yang jauh, ada juga badai yang sedang terjadi. Penguasa istana dari Istana Dewa Perang, Lin Suan, masih mengasingkan diri dan belum keluar. Setelah keluarga Duan mengalami pukulan berat, mereka juga menjadi diam. Namun, jelas sekali bahwa mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu patriar keluarga Duan keluar dari pengasingan. Ketika saatnya tiba, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Di hutan primitif yang jauh dari kota di benua Tianwu, ada sebuah ngarai besar yang sangat dalam, setidaknya 10.000 meter. Di dasar ngarai, ada sosok yang sangat besar. Itu adalah burung aneh yang seluruhnya berwarna hitam. Bahkan ada api hitam yang tak terhitung jumlahnya membakar bulunya. Api ini beberapa kali lebih kuat dari api pemimpin sekte naga hitam. 1414 Benua Tianwu, di hutan purba yang jauh dari kota. Ada ngarai besar di sini. Itu sangat dalam, setidaknya 10.000 meter. Di dasar ngarai, ada tubuh besar. Itu adalah burung yang aneh. Tubuhnya berwarna hitam pekat, dan ada banyak api hitam yang menyala di bulunya. Api ini berkali-kali lebih kuat dari api pemimpin naga hitam. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Burung aneh ini secara alami adalah burung neter surgawi. Sebelumnya, setelah alam rahasia langit terpencil berakhir, burung neter surgawi mengikuti semua orang dan menyebabkan keributan. Namun, karena rantai astral di tubuhnya, kekuatannya menjadi terbatas. Ditambah dengan serangan gabungan para raja, burung neter surgawi telah menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Heavenly Neter Bird tidak muncul setelah itu. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya tidak menemukan jejaknya. Mereka tidak menyangka berada di ngarai tak berpenghuni ini. Pada saat ini, burung neter surgawi sedang duduk di sana. Sembilan api hitam dunia bawah menyala di tubuhnya. Masih ada empat rantai astral di tubuhnya. Namun, salah satunya sangat redup, seolah-olah akan pecah kapan saja. Peng! Benar saja, di bawah pembakaran sembilan neter api hitam, salah satu rantai bintang retak dan pecah menjadi dua. Rantai biru jatuh dari tubuh Heavenly Neter Bird. Merasakan perubahan ini, Heavenly Neter Bird tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti tombak dewa hitam yang menembus kehampaan. Senyuman mirip manusia muncul di wajah burung itu. Hahaha, aku akhirnya berhasil. Tidak peduli seberapa kuat rantai astral ini, mereka tidak bisa menghentikan sembilan api hitam dunia bawah milikku. Tunggu saja, saat aku membakar keempat rantai astral, itu akan menjadi hari kiamatmu. Bocah sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Dan seluruh benua ini akan menjadi neraka di bawah kobaran apiku. Burung Neter Surgawi tertawa terbahak-bahak seperti iblis. Kemudian, ia menutup matanya lagi dan membakar tiga rantai astral lainnya dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang tahu tentang burung Neter Surgawi, tetapi orang dapat membayangkan bahwa setelah ia melepaskan diri dari belenggu rantai astral, ia pasti adalah iblis. Mungkin seluruh benua Tianwu akan terjerumus ke dalam bencana. Namun, Lin Suan tidak mengetahui semua ini. Dia belum bangun sejak terakhir kali dia mengasingkan diri. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya seperti jurang maut, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kristal sub-dewa. Selama waktu ini, naga merah dan monyet putri salju terbangun beberapa kali, tetapi Lin Suan masih duduk bersila dengan mata tertutup, diam-diam berkultivasi. Bangunan yang satu ini bertahan selama satu tahun. Waktu satu tahun bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Namun, tahun ini, Murong Qingcheng dan Ruo Bingxian sangat cemas. Meskipun keduanya telah menerima transmisi suara Lin Suan sebelumnya, mereka tahu bahwa pihak lain aman. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan akan tinggal begitu lama. Awalnya satu bulan, lalu dua bulan. Pada bulan ketiga, Murong Qingcheng tidak bisa lagi duduk diam. Ini karena dia merasa Lin Suan tidak mungkin mengasingkan diri untuk waktu yang lama dan meninggalkan mereka di sini. Mungkin sesuatu telah terjadi pada Lin Suan, jadi dia menggunakan formasi teleportasi di perahuro untuk mengirim transmisi suara ke Lin Suan. Namun, dia tidak pernah mendapat tanggapan. Hal ini membuat Murong Qingcheng sangat cemas karena dia tahu jika Lin Suan mendengar transmisi suaranya, dia pasti akan merespons. Namun, tidak ada tanggapan sekarang yang membenarkan kecurigaannya. Namun, Murong Qingcheng tidak percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Lin Suan, jadi dia menunggu satu bulan lagi. Namun, kali ini, dia akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus berangkat ke Demon Abyss. Namun, meskipun dia juga seorang anak ajaib, Demon Abyss adalah wilayah raja. Jika dia tidak menjadi raja, dia tidak bisa masuk sama sekali. Kecuali dia seperti Lin Suan dan memiliki formasi pembunuhan raja. Namun, hanya ada satu formasi pembunuhan raja, jadi Murong Qingcheng dan Luo Bingxian tidak bisa masuk sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu di luar dengan cemas. Pada hari-hari berikutnya, Murong Qingcheng mengirim transmisi suara ke Lin Suan setiap 10 hari, tetapi dia tidak pernah menerima tanggapan. Tidak hanya itu, dia bersikeras untuk keluar dari Demon Abyss setiap 2 bulan sekali untuk melihatnya, tapi masih belum ada respon. Persis seperti itu, itu adalah bulan ke-9. Kali ini, dia akhirnya ditemukan oleh seseorang dari Sekte Naga Hitam. Untungnya, itu bukanlah pemimpin Sekte dari Sekte Naga Hitam, tetapi seniman bela diri lain dari Sekte tersebut. Orang-orang ini bukan apa-apa bagi Murong Qingcheng, jadi dia pergi dengan mudah. Namun, kejadian ini menarik perhatian Sekte Naga Hitam. Belakangan, semakin banyak ahli Sekte Naga Hitam datang untuk berpatroli di sekitar Demon Abyss. Mereka bahkan ingin menangkap Murong Qingcheng dan Luo Bingxian. Di hari-hari berikutnya, mereka berdua tidak berani keluar dengan santai. Lagi pula, jika mereka bertemu dengan pemimpin Sekte dari Sekte Naga Hitam, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Di Perahuro, bukan hanya kedua wanita itu yang merasa cemas. Anggota keluarga Lin bahkan lebih cemas. Khususnya, Tuan Tua Lin dan Paman kedua Lin sangat cemas. Bahkan Tuan Tua Lin ingin keluar mencari mereka, tapi dia dihentikan oleh Murong Qingcheng dan Luo Bingxian. Jika mereka keluar sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, meskipun mereka sangat berhati-hati, mereka masih ditemukan oleh pencarian panik Sekte Naga Hitam. Kemudian, utusan kiri dan kanan secara pribadi memimpin banyak ahli untuk memburu mereka. Semuanya, dengarkan, segel perahuroh itu. Tidak perlu melakukan apapun. Tunggu sampai pemimpin Sekte datang dan menangani mereka. He he, cantik kecil, tunggu saja. Jika saatnya tiba, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ekspresi utusan kiri dan kanan sangat galak. Hah. Murong Qingcheng dan Luo Bingxian mendengus dingin, tetapi anggota keluarga Lin sangat gugup. Jangan khawatir, mereka hanya sekelompok semut. Selama pemimpin Sekte dari Sekte Naga Hitam tidak datang secara pribadi, kita tidak akan berada dalam bahaya. Rong Qingcheng menghibur Tuan Tua Lin dan yang lainnya. Sosok Luo Bingxian melintas saat dia bergegas keluar dari perahuroh. Mencoba lari, hentikan dia. Utusan kanan berteriak dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, puluhan sosok bergegas maju. Ekspresi orang-orang ini sangat ganas, dan aura mereka sangat kuat. Mereka semua adalah ahli rilem kehormatan tingkat ke-9. Sepertinya mereka juga ahli dari Sekte Naga Hitam. Saat ini, lebih dari 10 orang bergerak bersama. Bahkan raja setengah langkah pun akan pusing. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, berurusan dengan sedikit keindahan sudah lebih dari cukup. He he, cantik kecil, cepat menyerah. Hahaha, aku akan menjagamu dengan baik. Sekelompok orang tertawa dengan gila-gilaan, sama sekali tidak peduli. Hah. Luo Bingshan mendengus dingin. Dalam satu tahun ini, luka-lukanya telah sembuh, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Menghadapi para ahli rilem kehormatan tingkat ke-9 ini, tatapannya dingin saat dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Weng. Cahaya pedang menebas seperti air, dan suhunya sangat dingin. Pedang ini seperti sungai surgawi, dan memancarkan niat membunuh yang kuat seolah ingin menghancurkan langit. Apa? Mustahil. Tidak bagus, mundur. Ekspresi seniman bela diri sekte naga hitam langsung berubah. Mereka merasa ngeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keindahan kecil akan begitu menakutkan. Faktanya, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. 1415. Orang-orang ini terlalu ketakutan. Mereka tidak menyangka seorang gadis muda memiliki cahaya pedang yang begitu menakutkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mundur secepat mungkin. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan armor tempur mereka untuk melarikan diri. Namun, pedang ini terlalu menakutkan. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, di saat berikutnya, puluhan kepala terbang ke udara saat darah mengucur seperti sungai. Apa? Mereka semua sudah mati. Para seniman bela diri kultus naga hitam di sekitarnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan utusan kiri dan kanan pun terkejut. Mereka tidak menyangka kekuatan lawan begitu menakutkan. Dia tidak tampak lebih lemah dari mereka. Sialan, bagaimana ini mungkin? Siapa mereka? Wajah utusan kiri dan kanan muram. Kekuatan wanita dan ular yang muncul sebelumnya sudah di luar imajinasi mereka. Mereka tidak menyangka wanita lain akan muncul sekarang. Kekuatannya tidak lebih lemah dari mereka. Dari mana asal orang-orang ini? Perlu diketahui bahwa di wilayah surga selatan, selain mereka berdua yang merupakan raja setengah langkah, tidak ada orang lain yang bisa melawan mereka. Namun kini, beberapa di antaranya muncul sekaligus. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Luo Bingshan membunuh puluhan penguasa tingkat sembilan dengan satu pedang. Kemudian, matanya bersinar seperti kilat saat seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, dia dengan cepat mematikan beberapa lampu pedang ke arah utusan kiri. Para murid kultus naga hitam di sekitarnya ketakutan dan tidak berani menghentikannya. Namun, utusan kiri itu meraung ketika rambutnya berdiri tegak. Dia terlalu marah. Meskipun lawannya memiliki budidaya raja setengah langkah, dia bukanlah raja setengah langkah yang sebenarnya. Namun, lawan masih berani menyerangnya. Seolah-olah dia tidak menatap matanya sama sekali. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraung dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia memutuskan untuk membunuh wanita di depannya secara pribadi untuk mengintimidasi orang lain di perahu roh. Segera, gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh kiri utusan itu dan menyebar ke segala arah. Utusan kiri ini bukanlah manusia. Wujud aslinya adalah naga hijau. Saat ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Rambut hijau gelapnya menari-nari ditiup angin seperti ular hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Matanya berwarna hijau tua dan memancarkan cahaya dingin dan suram. Aura ini membuat semua murid kultus naga hitam di sekitarnya gemetar saat mereka mundur tanpa sadar. Di saat yang sama, mereka bersorak kegirangan. Dengan bantuan utusan kiri, mereka pasti akan menang. Gadis kecil, pergilah ke neraka. Utusan kiri naga hijau berteriak dan memancarkan cahaya hijau ke seluruh tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan itu berubah menjadi ular piton hijau besar yang menutupi langit dan bergegas ke depan. Gemuruh. Ular piton hijau yang menakutkan itu merobek kehampaan, menciptakan retakan yang mengerikan di udara. Diiringi suara guntur, ia dengan cepat membombardir lingkungan sekitar. Momentum itu sangat menakutkan. Namun, Luo Bingshan dengan dingin mendengus dan menghilang seperti hantu. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekosongan di mana di awalnya berdiri telah hancur. Retakan dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, tapi sosok Luo Bingshan sudah lama menghilang. Apa? Dia menghindarinya. Para penggarap kultus naga hitam di sekitarnya terkejut. Adapun utusan naga azure kiri, ekspresinya suram. Dia tidak menyangka kecepatan pihak lain begitu cepat, hingga mampu menghindari serangannya. Lalu bagaimana jika dia berhasil melancarkan satu serangan lagi? Saya tidak percaya Anda bisa menghindari semua serangan saya. Utusan naga hijau kiri mencibir. Dia ingin menghancurkan lawannya dengan auranya yang kuat. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, tiba-tiba ekspresinya berubah drastis, bahkan menjadi garang. Ada juga sedikit ketakutan di matanya. Ini karena aura yang sangat tajam tiba-tiba datang dari belakangnya, seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Sialan, Minggir. Utusan naga hijau kiri meraung dan kekuatan yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya dan membentuk baju besi ular hijau. Dia terlalu kaget. Dia tidak menyangka pihak lain akan muncul di belakangnya dalam sekejap dan melancarkan serangan fatal. Apakah pihak lain itu seorang pembunuh? Jantungnya berdebar kencang karena dia sama sekali tidak merasakan aura pihak lain. Dia juga tidak tahu kalau pihak lain telah muncul di belakangnya. Sekarang sudah terlambat untuk berlari karena tebasannya terlalu cepat. Itu seperti sambaran petir yang menyelimuti dirinya dalam sekejap. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan tebasan secara langsung. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat tebasan itu dengan kejam mendarat di tubuh utusan naga hijau kiri, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar ke segala arah. Blokir. Wajah utusan naga hijau kiri tampak garang dan bahkan sisik ular piton pun muncul di tubuhnya. Ular hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, dan baju besinya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi, seperti matahari hijau. Namun, tebasan itu terlalu mengerikan. Itu seperti pedang surgawi yang merobek semua rintangan dan bahkan menghancurkan armor utusan naga hijau kiri. Sesaat kemudian, tebasan mengerikan itu dengan kejam mendarat di tubuh utusan naga hijau kiri. Segera, darah muncrat dan tulangnya patah. Teriakan menyedihkan terdengar. Ah! Utusan naga hijau kiri berteriak dengan suara yang mengerikan. Mendengar suara ini, para seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka utusan naga hijau kiri yang kuat dan menakutkan akan dikalahkan. Terlebih lagi, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Semua orang memandang Luo Bingshan dengan ketakutan di mata mereka. Utusan naga hijau kiri menggunakan seluruh kekuatannya dan dengan cepat mundur. Darah berceceran di mana-mana. Pada akhirnya, dia mundur beberapa ratus kaki dan berhenti. Menetes. Menetes. Darah masih mengalir. Dia berada dalam kondisi yang buruk. Seluruh tubuhnya hampir terbelah dua dan dia menderita luka yang sangat serius. Melihat pemandangan ini, semua orang menelan ludahnya dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu adalah utusan naga hijau kiri. Eksistensi yang tinggi dan perkasa di sekte naga hitam. Di seluruh wilayah Tianan, tidak ada yang bisa menekannya kecuali pemimpin sekte naga hitam. Tapi sekarang, utusan naga hijau kiri menderita luka yang sangat serius. Terlebih lagi, hanya seorang wanita muda yang menyerang. Dia hanya menggunakan satu tebasan untuk menyebabkan luka seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Di sisi lain, wajah utusan naga hijau kiri juga sangat muram. Dia tidak menyangka rekannya akan dikalahkan dalam sekejap dan menderita luka serius. Berengsek. Dia meraung dengan marah. Tubuhnya juga meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia seperti dewa perang. Dia sangat kuat. Dia harus mengambil tindakan sekarang dan menekan lawannya. Kalau tidak, dengan kecepatannya yang mengerikan, jika dia mencoba membunuhnya, dia akan berada dalam bahaya. Lihat, utusan naga hijau kiri sedang menyerang. Para seniman bela diri sekte naga hitam di sekitarnya sangat gugup. Mereka menaruh semua harapan mereka pada utusan naga hijau kiri. Jika utusan naga hijau kiri dikalahkan, sekte naga hitam akan tamat sepenuhnya. Kiri telapak naga hijau. Utusan naga hijau kiri mengambil inisiatif menyerang. Seluruh tubuhnya mendukung kekuatan yang kuat. Angin kencang menyapu sekelilingnya dan dia tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melancarkan serangan diam-diam. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. 1416 Telapak tangan yang bebas dan tidak terkekang. Utusan kanan mengambil langkah pertama. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan angin kencang menyapu sekeliling. Dia tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Di saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Sebuah telapak tangan besar terbang keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat menekan ke depan. Cahaya cemerlang menerangi sekeliling. Telapak cahaya itu mengandung energi yang tak tertandingi. Telapak tangan ini seperti gunung putih yang melintasi langit. Seluruh langit berguncang seolah-olah akan runtuh. Huh! Luo Bingshan mendengus dingin. Meskipun lawannya adalah raja setengah langkah, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Delapan Bilah Jurang Samudera Kali ini, Luo Bingshan tidak mengelak. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Eighth Bloods of the Ocean Abyss adalah teknik budidaya kelas bumi. Itu telah digunakan oleh murid kelanduan di alam rahasia langit terpencil. Sekarang, itu muncul kembali di tangan Luo Bingshan. Teknik budidaya kelas bumi di tangan Luo Bingshan beberapa kali lebih kuat daripada di tangan Yan Feng. Cahaya pedang yang menakutkan itu berubah menjadi bima sakti yang melonjak satu demi satu, terus menerus menderu di udara. Saat Bilahnya ditebas, cahaya cemerlang muncul di kehampaan. Cahaya pedang yang menakutkan menerangi sekeliling saat itu menebas ke depan. Keduanya menggunakan teknik pamungkas mereka. Bisa dibilang momentum mereka sangat menakutkan. Namun, Luo Bingshan menggunakan teknik budidaya kelas bumi yang sebenarnya. Adapun utusan kanan, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya memiliki teknik budidaya setengah langkah kelas bumi. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Oleh karena itu, ketika mereka saling bertabrakan, telapak tangan besar milik utusan kanan terpotong dan berubah menjadi ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Mustahil. Melihat teknik pamungkasnya dibelah dengan mudah, utusan kanan berteriak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Dia mengatupkan giginya. Di saat yang sama, telapak tangannya berubah dengan cepat. Dia mengepalkan kedua tangannya dan meninju. Tinju Asura Ilahi. Tinju menakutkan itu mekar dengan cahaya merah darah. Mata utusan kanan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Niat membunuh tanpa batas melonjak dari tubuhnya. Pada saat ini, dia menggunakan teknik pamungkas lainnya, Tinju Asura Ilahi. Selain menakutkan, teknik Tinju ini juga membawa aura amat buruk. Itu mewarnai seluruh langit menjadi merah. Bayangan Tinju itu berubah menjadi naga banjir merah, meluncur keluar dengan kecepatan tinggi. Untuk sesaat, langit kembali kacau balau. Mata para murid kultus naga hitam di sekitarnya juga memerah. Masing-masing dari mereka tampak ganas dan hanya menginginkan apapun selain menerkam ke depan dan bertarung. Namun, mereka tidak bisa mendekat. Hanya dampak energinya saja yang cukup untuk meledakkan mereka. Luo Bingxian, sebaliknya, memiliki ekspresi sedingin es. Dengan mendengus pelan, pedang panjang di tangannya menebas lagi. Delapan bilah samudera jurang, bilah kedua, tebasan hiu putih. Pedang panjang itu menebas, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk hiu putih besar. Seluruh tubuh hiu putih besar ini memancarkan cahaya. Seluruh tubuhnya terbentuk dari pancaran pedang. Sangat menakutkan. Ia membawa aura yang sangat tajam saat ia terbang dengan cepat di udara. Seketika, aura amat buruk yang tak terhitung jumlahnya di langit terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang dan jatuh dengan cepat. Kedua tinju dewa berwarna darah juga ditelan oleh hiu putih yang dibentuk oleh cahaya pedang. Apa? Itu rusak lagi. Ini tidak mungkin. Utusan kanan yang riang merasa kulit kepalanya mati rasa karena tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa lawannya sangat kuat dan memiliki kekuatan raja setengah langkah, masih mustahil baginya untuk menembus serangannya dengan mudah. Perlu diketahui bahwa dia juga seorang raja setengah langkah. Tidak peduli apa, kedua belah pihak harus bertukar beberapa ratus gerakan sebelum hasilnya diputuskan. Namun, kekuatan lawannya terlalu kuat. Apalagi kekuatan serangannya sangat tajam. Kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan dalam satu gerakan. Bagaimana pertarungan antara dua orang dari dunia yang sama? Ini hanyalah pertarungan satu sisi. Utusan kanan yang riang sepertinya sudah gila dan ingin menyerang lagi. Namun, di seberangnya, Luo Bing Shan dengan dingin berkata, kamu tidak memiliki kesempatan. Delapan bilah jurang samudera, bilah ketiga. Pedang panjang itu berkedip-kedip, dan kali ini, ia berubah menjadi seekor paus besar yang mengaum di udara. Tubuh besar itu memenuhi seluruh langit. Kekuatan yang menakutkan membuat hati semua orang bergetar. Bahkan beberapa yang lebih lemah langsung berlutut. Tidak. Utusan kanan yang riang berteriak dengan panik. Namun, paus biru besar itu langsung melayang turun dan menelannya. Energi mengerikan meledak, menenggelamkan seluruh kehampaan. Bang, bang. Utusan kanan yang riang berteriak berulang kali saat dia diledakkan oleh energi ini. Banyak tempat di tubuhnya yang tertusuk, dan lubang berdarah yang mengerikan muncul satu demi satu. Darah mengalir terus-menerus, dan tulangnya patah. Bisa dikatakan dia mengalami luka parah. Sepertinya dia tidak akan hidup lama. Apa? Utusan kanan carefree juga dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya. Utusan kiri dan kanan adalah eksistensi kedua setelah pemimpin sekte di sekte naga hitam. Mereka adalah ahli yang berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Namun, pada saat ini, mereka sebenarnya dikalahkan oleh seseorang, dan itu adalah kekalahan yang mudah. Apalagi lawannya hanyalah seorang wanita muda dan cantik. Mereka mungkin bahkan tidak memimpikannya pemandangan seperti itu. Luo Bingshan dengan dingin mendengus dan melihat sekeliling. Segera, para murid sekte naga hitam sangat ketakutan sehingga mereka semua duduk di tanah, tidak berani melawan. Luo Bingshan mendengus lagi dan menyingkirkan pedang panjangnya. Dia berbalik dan berjalan menuju perahu roh. Dia tidak tertarik pada murid-murid di sekitarnya karena mereka tidak layak menerima serangannya. Melihat dia akan pergi, para murid sekte naga hitam tidak berani menghentikannya. Mereka hanya berharap bintang pembunuh di depan mereka ini segera pergi agar mereka bisa hidup. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Cahaya hitam tiba-tiba menerangi langit. Itu seperti sambaran petir hitam yang langsung melesat menuju Luo Bingshan. Kemanapun ia melewatinya, seluruh langit seakan terbelah dua. Gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kecepatannya yang begitu cepat hingga menghasilkan suara teredam yang membuat kulit kepala mati rasa. Kamu mendekati kematian. Luo Bingshan melotot marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk menebas pedangnya. Ledakan. Udara meledak, menghasilkan energi dalam jumlah besar yang menyebar ke segala arah. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Sebelumnya, Luo Bingshan sangat kuat dan mengalahkan utusan kiri dan kanan hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Tapi sekarang, dia benar-benar terlempar. Benar sekali, Luo Bingshan lah yang terlempar dalam tabrakan ini. Semua orang kaget dan tidak percaya. Boom-boom-boom. Luo Bingshan hanya berhenti setelah mundur beberapa ribu meter. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya yang indah dipenuhi keterkejutan karena dia tidak menyangka ada seseorang yang bisa mengirimnya terbang. Saat berikutnya, wajah Luo Bingshan menjadi dingin saat dia melihat ke depan. Kemudian, dia tertegun dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Orang yang mengirimnya terbang adalah utusan naga hijau kiri. Itu adalah orang yang hampir terbelah dua oleh pedangnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dengan cedera yang begitu serius, dia bahkan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur. Tapi sekarang, pihak lain penuh energi dan aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Luo Bingshan tidak hanya bingung, tetapi semua orang juga bingung. 1417 Wajah Luo Bingshan yang seperti batu giok terasa dingin saat dia melihat ke depan. Kemudian, dia tertegun, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Karena orang yang mengirimnya terbang sebenarnya adalah utusan naga hijau kiri. Itu adalah orang yang hampir terbelah dua olehnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan tidak bisa bertarung dengan cedera yang begitu parah. Tapi sekarang, pihak lain penuh energi, dan auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Luo Bingshan tidak hanya bingung, tetapi semua orang juga bingung. Mereka tahu sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi karena utusan naga hijau kiri telah mengubah penampilannya. Tubuhnya, yang terbelah menjadi dua, sudah mulai pulih saat ini. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara luka-lukanya. Tak hanya itu, ada juga garis-garis hitam yang muncul di tubuhnya. Mereka penuh sesak dan terlihat sangat misterius. Di rongga matanya, ada dua bola api hitam yang menari-nari. Setiap kali mereka melompat, mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat. Luo Bingshan mengamati dengan cermat dan berkata dengan dingin, kamu bukan orang yang sebelumnya. Dia menyadari bahwa meskipun tubuh orang ini sama seperti sebelumnya, aura dan jiwanya berbeda. Huff, aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan. Kamu benar-benar dapat melihat bahwa aku adalah tiruan. Suara dingin datang dari utusan naga hijau kiri. Mendengar suara ini, seniman bela diri sekte naga hitam di sekitarnya terkejut. Apa? Itu suara pemimpin sekte. Pemimpin sekte? Itu pemimpin sekte. Pemimpin sekte telah mengambil tindakan. Semua orang sangat gembira saat mereka melihat utusan naga hijau kiri di depan mereka. Karena mereka tahu bahwa pemimpin sekte adalah raja sejati, dia bisa membunuh semua orang selama dia bergerak. Pemimpin sekte dari sekte naga hitam. Ini tidak mungkin. Bagaimana oras orang raja bisa begitu lemah? Luo Bingshan mengerutkan kening. Huff, apa yang kamu tahu? Ini hanya tiruanku. Meskipun itu hanya tiruan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Aku menasihatimu untuk berlutut dengan patuh dan menyerah. Mungkin aku bisa melepaskanmu dan menjadikanmu sebagai budak. Jika tidak, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Itu hanya tiruan. Luo Bingshan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka seorang raja bisa sekuat itu. Klon saja sudah cukup untuk membuatnya terbang. Tapi kemudian, dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Jangan terlalu sombong. Jika tubuh aslimu datang, tentu saja aku tidak akan bisa menolaknya. Tapi itu hanya tiruan. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menaklukkanku? Luo Bingshan mendengus dingin. Lalu, dia mengepalkan pedang panjangnya dan menyerang dengan cepat. Huff, sepertinya kamu masih belum memahami kekuatan seorang raja. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengalaminya hari ini. Utusan naga hijau kiri mencibir. Cahaya hitam di matanya tiba-tiba mekar, dan garis-garis hitam di tubuhnya juga bersinar dengan cahaya hitam legam. Dia tampak sangat ganas. Kemudian, dia meraung dan menyerang ke depan. Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam pertempuran. Energi yang mengerikan melonjak ketika semua orang menyaksikan dengan gugup. Pada saat ini, utusan cara freeride, yang terluka parah, tiba-tiba berteriak. Ekspresi garang muncul di wajahnya. Pembuluh darah hitam mulai bermunculan di sekujur tubuhnya, mulai dari belakang leher hingga menyebar ke seluruh tubuhnya. Pemimpin sekte, selamatkan hidupku. Ampuni aku. Utusan kanan yang riang berlutut di udara dan berteriak dengan susah payah. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Pembuluh darah hitam di tubuhnya tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menyebar lebih cepat dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Pada akhirnya, utusan kanan yang riang berteriak. Matanya kehilangan cahayanya, dan dia membeku di udara seperti patung. Namun tak lama kemudian, dua bola api hitam muncul di matanya. Lalu, dia berdiri lagi. Pembuluh darah hitam muncul di sekujur tubuhnya, bersinar dengan cahaya hitam legam. Dua bola api hitam menari-nari di matanya, dan dia terlihat sangat kedinginan. Huh, sampah, suatu kehormatan bagimu untuk memiliki tiruanku di sini. Suara rendah dan dingin datang dari utusan cara freeride. Jelas sekali, ini adalah tiruan lain dari pemimpin sekte naga hitam. Kedua klon tersebut menyerang bersama-sama, bertekad untuk menjatuhkan perahu spiritual di depan. Utusan kanan yang riang melihat sekeliling dengan dingin. Lalu, dia menatap Luo Bingxian di depannya. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan menyerang ke depan. Pertempuran di depan sangatlah intens. Luo Bingxian memegang pedang panjangnya dan tampak seperti dewa pembunuh. Cahaya pedangnya seperti air. Itu sangat dingin dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Setiap sinar pedang seperti bima sakti yang menyapu sekeliling. Di sisi lain, utusan kiri naga hijau semakin mengamuk. Dia bukan lagi naga hijau sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah tiruan dari pemimpin sekte naga hitam. Api hitam tak terbatas menyebar ke seluruh tubuhnya, melepaskan aura panas. Setiap serangan dari telapak tangan hitamnya yang menakutkan bisa menembus kehampaan. Aku akui kamu sangat kuat dan bisa mengalahkan sebagian besar raja setengah langkah. Tapi melawanku, kamu tidak punya peluang untuk menang. Telapak naga hitam, matilah untukku. Utusan kiri naga hijau tertawa dengan kejam. Pembuluh darah hitam di telapak tangannya bersinar terang. Dia melambaikan telapak tangannya. Segera, seekor naga hitam terbang keluar dari telapak tangannya dan meraung saat ia menyerang ke depan. Segera, itu berubah menjadi telapak tangan berbentuk naga. Telapak tangan itu secara langsung menghancurkan semua pancaran pedang di depannya. Telapak tangan yang menakutkan itu seperti gunung iblis hitam saat menekan Luo Bingshan. Telapak tangannya belum tiba, tapi aura panas dan mengamuk itu masih bertiup di jubah hitam Luo Bingshan. Luo Bingshan bahkan merasakan aura yang sangat panas, seolah-olah akan melelehkannya. Dengan teriakan lembut, Luo Bingshan melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya dan menyerang dengan jurus keempat dari delapan bilah jurang samudera. Sinar pedang yang mengejutkan merobek kehampaan, melepaskan aura yang menakutkan. Namun, pada saat ini, aura dingin lain mengalir dari belakang kirinya. Itu adalah utusan kanan. Dia memanfaatkan momen Luo Bingshan untuk melancarkan serangan diam-diam. Tidak baik. Merasakan niat membunuh ini, jantung Luo Bingshan berdebar kencang. Anggota keluarga Lin di perahu roh berteriak ketakutan. Namun, utusan kanan dan kanan mengungkapkan senyuman sinis. Di mata mereka, pihak lain pasti sudah mati. Seniman bela diri sekte naga hitam di sekitarnya bersorak liar. Ini luar biasa, iblis wanita di hadapan mereka akhirnya akan dibunuh. Kedua klon pemimpin sekte naga hitam menyerang Luo Bingshan bersama-sama. Namun, pada saat ini, sinar ungu turun dari langit dan menghalangi jalan utusan kanan. Cahaya ini seperti aura ungu yang datang dari timur. Ia membawa energi yang tak terbatas dan menghalangi utusan kanan, menyelesaikan krisis Luo Bingshan. Berengsek. Utusan kanan meraung dengan ganas. Dia tidak menyangka kesempatan bagus untuk membunuh akan diblokir. Ini membuatnya sangat marah. Luo Bingshan menghela napas lega. Dia tahu bahwa Murong King Cheng telah mengambil tindakan. Benar saja, awan ungu di langit dengan cepat menjelma menjadi wanita cantik. Wanita ini mengenakan gaun ungu dan memiliki wajah yang sangat cantik. Dia seperti peri yang bukan milik dunia fana. Dia adalah Murong King Cheng. Ketika Luo Bingshan dalam bahaya, dia bertindak tepat waktu dan memblokir utusan kanan. Wanita lain. Utusan kanan terkejut. Dia tidak mengira itu adalah wanita muda lainnya. 1418. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Wajahnya sangat cantik, seperti peri, tidak ternoda oleh dunia fana. Dia adalah Murong King Cheng. Ketika Luo Bingshan dalam bahaya, dia turun tangan tepat waktu dan menghentikan utusan kanan. Wanita lain. Utusan kanan terkejut. Dia tidak mengharapkan wanita muda lain untuk ikut campur. Dia berpikir lama, tapi dia tidak tahu siapa wanita berbaju ungu itu. Namun, saat dia melihat wajah cantiknya, senyuman sinis muncul di wajahnya. Saya tidak menyangka keindahan seperti itu ada di dunia ini. Kebetulan aku kekurangan istri. Jadilah gadis yang baik dan ikuti aku kembali. Jangan khawatir, selama kamu menurutiku, aku akan melepaskan temanmu. Kalau tidak, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Huff. Pemikiran yang penuh angan-angan. Murong King Cheng mendengus dingin. Wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin. Sesaat kemudian, cahaya ungu memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu menjadi luas dan perkasa, membentuk awan ungu yang penuh keberuntungan. Antara langit dan bumi, cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Seolah-olah peri turun dari timur. Begitu aura ungu muncul, aura panas di kehampaan melemah secara signifikan. Aku tidak menyangka kamu tidak hanya cantik, tapi juga kuat. Tapi ini bagus. Kamu bahkan lebih cocok menjadi istriku. Jadi, jadilah gadis yang baik dan patuhi aku. Utusan kanan tertawa sinis. Lalu, dia dengan cepat bergegas menuju Murong King Cheng. Di sisi lain, naga hijau Zhuoshi dan Luo Bingshan kembali bertarung sengit. Murong King Cheng mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan segel giok ke Kaisaran Phoenix sejati. Kemudian, dia memasukkan kekuatan garis keturunannya ke dalamnya. Berdengung. Di belakangnya, proyeksi burung Phoenix ungu muncul. Pada akhirnya, itu membentuk dua sayap Phoenix ungu dan membungkus tubuh halus Murong King Cheng. Bayangan burung Phoenix yang menakutkan melayang di sekelilingnya. Dia melambaikan tangannya dan seekor burung Phoenix ungu bergegas keluar. Ia meraung di udara dan menyerang utusan kanan. Apa, sungguh garis keturunan Phoenix yang murni? Pupil mata utusan kanan mengecil. Dia terkejut. Kemudian, dia menjadi gembira lagi. Bagus-bagus-bagus. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu murni. Terlebih lagi aku tidak bisa melepaskanmu. Mengaum. Sesaat kemudian, utusan kanan yang riang itu berteriak panjang. Tiba-tiba, suara guntur bergema di langit dan bumi. Di sekelilingnya, delapan rekan petir hitam muncul, turun bersamanya. Setiap sambaran petir hitam bisa membunuh raja setengah langkah, dan aura menakutkan itu membuat semua orang putus asa. Delapan petir hitam mengepung utusan cara freeride dan membombardir ke segala arah. Adegan ini terlalu menakutkan, setiap sambaran petir bisa membunuh raja setengah langkah. Praktisi bela diri sekte naga hitam di sekitarnya, serta klan keluarga Lin di perahu roh di kejauhan, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Menghadapi petir hitam ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tuan Tua Lin, Paman Kedua Lin, dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Murong King Cheng dan Luo Bing Shan. Ledakan. Petir hitam melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Murong King Cheng, meledak tepat di sebelahnya. Petir yang mengerikan menyinari sekeliling, membuat mustahil bagi siapapun untuk membuka mata. Ekspresi Murong King Cheng juga berubah. Dia berteriak dan dengan cepat menggunakan kosmik battle armor untuk menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan liar mendorong hantu Phoenix di belakangnya. Tiba-tiba, kosmik battle armor biru muncul dan menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan mata indahnya yang terbuka. Tidak hanya itu, burung Phoenix besar di belakangnya melebarkan sayapnya dan menyelimuti Murong King Cheng. Ledakan. Murong King Cheng menerima serangan petir hitam secara langsung dan segera dipaksa mundur. Namun, dengan kosmik battle armor yang mengurangi kerusakan sebesar 70% dan perlindungan dari hantu Phoenix, dia tidak menderita luka apapun kali ini. Hanya kidan darah di tubuhnya yang terus berputar. Apa? Dia memblokirnya. Utusan kanan yang riang terkejut. Dia tidak menyangka lawannya mampu memblokir serangan petir hitamnya. Kita harus tahu bahwa ini adalah petir hitam yang bisa membunuh raja setengah langkah. Lawannya hanyalah seorang gadis lapisan surgawi ke-9. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Tidak, armor biru itu sangat aneh. Sepertinya mampu mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya. Mata utusan kanan riang itu bagaikan kilat saat dia menatap kosmik battle armor. Kemudian, cahaya menyala keluar dari matanya. Bahkan aku tidak memiliki perlengkapan perang seperti itu. Dari mana gadis ini mendapatkannya? Aku tidak peduli. Harta ini harus menjadi milikku. Api keserakahan muncul di matanya. Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika dia adalah pemimpin sekte naga hitam, dia tidak memiliki hal seperti itu. Bahkan di benua Tianwu, jumlahnya tidak banyak. Terlebih lagi, di wilayah Tianan yang terpencil, sangat mustahil untuk memilikinya. Nak, cepatlah menyerah. Kamu tidak bisa menolak sama sekali. Utusan kanan yang riang mencibir lagi. Lalu, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, beberapa petir hitam di sekelilingnya melesat ke depan seperti naga hitam. Kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar di langit. Guntur yang mengerikan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Pikiran banyak orang menjadi kosong, dan mereka jatuh dari langit. Di kejauhan, perahuroh bersinar dengan cahaya yang tiada taraf. Array di atasnya diaktifkan sepenuhnya untuk menahan kekuatan yang melonjak. Di dalam perahuroh, tuan tua Lin dan anggota keluarga Lin lainnya pucat. Mereka kaget melihat pemandangan apokaliptik ini. Untungnya, pertahanan perahuroh itu sangat kuat. Itu tidak berhasil dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka tidak terluka sama sekali. Suara gemuruh terdengar di langit. Berkedip dengan energi yang tak tertandingi, murong kinceng terpaksa mundur. Kemudian, tujuh sambaran petir hitam menghubungkan langit dan bumi. Mereka terbang cepat menuju murong kinceng dan menguncinya di langit. Tujuh sambaran petir hitam melesat ke langit dan membentuk sangkar bintang berujung tujuh, menjebak murong kinceng di dalamnya. Tertutup. Itu hebat. Seniman bela diri sekte naga hitam di kejauhan bersorak saat melihat pemandangan ini. Utusan kanan yang riang mencibir. Dia bahkan menyilangkan tangan dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Bagaimana, nak, sudah kubilang, kamu bukan tandinganku. Sebaiknya kau kembali bersamaku dan menjadi istri pemimpin sekteku. Di sisi lain, Luo Bingxian melihat pemandangan ini dan berteriak. Dia berbalik untuk menyelamatkan murong kinceng. Namun, dia dihadang oleh utusan kiri naga hijau. He he, sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Utusan kiri naga hijau mencibir. Matanya menyala-nyala. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di telapak tangannya dan membentuk cakar naga hitam. Dia mencakar ke depan. Ledakan. Cakar naga hitam itu sangat menakutkan. Itu membawa kekuatan yang mengerikan dan merobek kekosongan. Lima lubang hitam seukuran mangkuk muncul. Cahaya hitam menyala. Luo Bingxian tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengelak dengan cepat. Namun, lawannya sangat cepat. Oleh karena itu, Luo Bingxian berada dalam posisi yang dirugikan. Dia tidak bisa meluangkan waktu untuk menyelamatkan murong kinceng. Utusan kanan yang riang mencibir. Dia melangkah ke udara dan berjalan menuju murong kinceng. 1419. Ledakan. Cakar naga hitam itu sangat menakutkan. Itu langsung merobek kekosongan dan bahkan menciptakan lima lubang hitam seukuran mangkuk. Itu berkedip dengan cahaya gelap. Luo Bingxian tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa mengelak dengan cepat. Namun lawannya juga sangat cepat. Oleh karena itu, Luo Bingxian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat meluangkan waktu untuk menyelamatkannya. Utusan kanan yang riang memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia melangkah ke udara dan berjalan menuju murong kinceng. Gadis kecil, ikutlah denganku dengan patuh. Dia tertawa sinis dan mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk meraih murong kinceng. Kali ini, murong kinceng berteriak. Seekor burung finix umu keluar dari tubuhnya dan meraung ke segala arah. Energi yang sangat kuat melonjak dan meledakan tangan utusan kanan yang riang, langsung mendorongnya mundur. Telapak tangannya bahkan retak, memperlihatkan tulang-tulang di balkon. Anda, Anda, mati! Utusan kanan yang riang merasakan tusukan kesakitan dan sangat marah. Wajahnya langsung menjadi garang. Ia tak menyangka lawannya masih memiliki kekuatan untuk melawan setelah terjebak oleh tujuh sambaran petir miliknya. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan bahkan menembus tangannya. Ini terlalu bagus. Sulit dipercaya. Huff! Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lama. Utusan kanan yang riang mendengus dengan ekspresi menyeramkan. Tiba-tiba, beberapa sambaran petir di langit terus-menerus membombardir. Wajah murong kingceng dingin. Dia mendukung burung finix umu dan melawan dengan susah payah. Meskipun dia tidak dalam bahaya untuk saat ini, tidak lama kemudian dia terluka oleh sambaran petir hitam. Di sisi lain, naga hijau Zhuoshi juga menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menciptakan api hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk sangkar api hitam dan langsung menjebak Luo Bingshan di dalamnya. Hahaha! Naga hijau Zhuoshi tertawa terbahak-bahak saat melihat Luo Bingshan terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Seniman bela diri sekte naga hitam di sekitarnya tertawa liar. Ekspresi mereka penuh kegembiraan. Tenang, kami akhirnya berhasil menundukkan dua musuh yang merepotkan. Seperti yang diharapkan dari klon pemimpin sekte, dia terlalu kuat. Utusan kiri dan kanan juga mencibir. Kemudian, mereka mengabaikan Murong King Cheng dan Luo Bingshan. Menurut mereka, pihak lain tidak bisa bertahan lama. Lebih baik menjebak dan menekan mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, keduanya berbalik dan menatap perahu roh di kejauhan. Utusan kiri dan kanan mencibir sebelum mereka perlahan berjalan menuju perahu roh. Demonik abis di bawah dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu sangat misterius. Dan di Demon Abis ini, ada kapal roh yang sangat besar bernama Black Earth. Black Earth telah ada di Demon Abis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang pernah mengetahuinya. Ini karena tidak ada seorang pun yang pernah bisa memasuki Demon Abis. Tentu saja, ada satu pengecualian, dan itu adalah Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan telah berlatih di Black Earth selama setahun. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya cemerlang dan energi yang melonjak, membuatnya tampak seperti Dewa Perang Suci. Di sampingnya, naga merah tua dan monyet seputih salju sudah bangun. Di antara mereka, naga merah telah menyerap sejumlah besar energi dari alam demigod dan berhasil pulih ke alam raja dua bulan lalu. Dia telah menjadi raja tingkat satu bintang. Hal ini menyebabkan naga merah menjadi sangat bersemangat selama dua bulan ini. Ia meraung tanpa henti, menyebabkan seluruh Demon Abis dipenuhi dengan ratapan dan lolongan hantu. Untungnya, tidak ada kultifator di dekatnya. Kalau tidak, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, setelah bersemangat selama dua bulan, naga merah juga merasa lelah. Oleh karena itu, ia tergeletak miring dengan lesu. Di sampingnya, monyet seputih salju juga sedang memeluk buah roh dan makan dengan gembira. Itu juga menyerap banyak kristal pesilat setengah dewa. Meski belum masuk ke dalam kitab suci raja, naga merah itu telah mengujinya. Dengan kekuatannya saat ini, ia masih belum mampu sepenuhnya menundukkan monyet tersebut. Ini berarti monyet itu setidaknya adalah ahli raja rilem. Monyet ini terlalu aneh. Spesies apa itu? Bahkan aku tidak tahu. Naga merah memegang dagunya dan sangat tidak senang. Di sampingnya, tanah hitam masih menempel pada pedang yang patah. Ia melayang di langit dan mengelilingi monyet seputih salju. Sejujurnya, bahkan dia sedikit curiga dan tidak yakin. Ku bilang, Hei tu, kapan bocah ini akan bangun? Sudah setahun. Sungguh membosankan terkurung di kapal roh ini. Naga merah itu bertanya. Selama tahun ini, ia sudah mengenal tanah hitam. Tanah hitam hanyalah roh artefak yang sedikit lebih kuat. Itu bukanlah hal yang aneh bagi naga merah. Tanah hitam mengguncang pedang yang patah itu dan berkata, Belum tentu. Jiwa pedang naga besar sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk memasuki alam raja. Tapi menurutku ini sudah waktunya. Mungkin dia akan bangun dalam satu atau dua bulan. Tanah hitam itu berkata perlahan. Pada akhirnya, ia melihat ke arah naga merah. Oh benar, kamu harus keluar sebentar. Temanmu di luar dalam bahaya. Maksudmu kedua gadis itu dan orang-orang di kapal roh berada dalam bahaya. Naga merah melompat. Seharusnya sekte naga hitamlah yang menyerang mereka. Apalagi situasinya sangat buruk. Sial, kenapa kamu tidak mengatakan hal sepenting itu tadi? Naga merah merasa cemas. Dia tahu bahwa orang-orang di kapal roh sangat penting bagi Lin Suan. Jika terjadi sesuatu, Lin Suan pasti akan mengamuk. Saat itu, dia tidak berani membayangkan akibatnya. Benar saja, sebelum dia bisa bergerak, Lin Suan, yang telah berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya setajam pedang, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Lain kali hal seperti ini terjadi, katakan lebih awal. Suara Lin Suan dingin. Dia segera berdiri, lalu sosoknya melintas dan langsung menghilang. Hanya naga merah dan tanah hitam yang melayang di udara yang tertinggal. Untungnya, kamu mengatakannya. Kalau tidak, dia pasti akan merobek tanah hitamu. Naga merah menghela nafas. Dia tahu temperamen Lin Suan dengan sangat baik, dan pentingnya orang-orang di kapal bagi Lin Suan. Tanah hitam mengguncang pedangnya. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki temperamen seperti itu. Namun, setelah setengah hari, dia kembali sadar. Ya, lumayan. Kamu memang orang yang setia. Sepertinya aku tidak memilih orang yang salah. Pada akhirnya, tanah hitam menjadi bahagia kembali. Baiklah, aku akan memeriksanya. Naga merah mengabaikan tanah hitam dan pergi. Janji-janji. Monyet seputih salju juga melompat ke punggung naga merah dan memeluk buah roh itu, tidak mau melepaskannya. Di dunia luar, di langit negara bagian sia. Murong King Cheng dan Luo Bingshan melawan dengan susah payah. Seekor burung finiks ungu mengelilingi tubuh murong King Cheng, menahan tujuh sambaran petir hitam di sekelilingnya. Tujuh petir hitam terus menyusut dan sekarang berjarak kurang dari lima puluh kaki darinya. Luo Bingshan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sangkar api hitam itu berjarak kurang dari tiga puluh kaki darinya. Segera, itu akan membakarnya. Jika dia terbakar oleh api hitam, bahkan jika dia memiliki kekuatan raja setengah langkah, dia tidak akan mampu melawan. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kapal roh di belakang mereka. 1420. Luo Bingshan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sangkar api hitam berjarak kurang dari sepuluh meter darinya. Segera, itu akan membakarnya. Jika dia terbakar oleh api hitam, bahkan jika dia memiliki kekuatan raja setengah langkah, akan sulit baginya untuk menolak. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengkhawatirkan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah perahu roh di belakang mereka. Semua orang di dalamnya adalah anggota keluarga Lin. Tidak ada satupun yang mulia yang hadir. Jika formasi di perahu roh rusak, orang-orang di dalamnya akan berada dalam bahaya. Tidak. Mata Luo Bingshan dipenuhi keputus asaan. Jangan berani. Wajah Murong King Cheng dingin dan dia gemetar karena marah. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan membombardir petir hitam di sekitarnya. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya. Dia bahkan menggigit bibirnya hingga berdarah. Itu adalah anggota keluarga Lin Suan. Sebelum Lin Suan pergi, dia menyuruhnya untuk melindungi orang-orang ini. Tapi sekarang, dia harus menyaksikan anggota keluarga Lin menderita. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Lin Suan di masa depan? Utusan kiri dan kanan mencibir dan perlahan mendekati perahu roh. Lumayan, lumayan. Aku tidak menyangka perahu roh ini memiliki kualitas setinggi itu. Ini sebenarnya adalah artefak pangkat setengah bumi. Dan itu bahkan artefak peringkat setengah bumi. Utusan kiri dan kanan melihat ke arah perahu roh dan mengangguk. Sepertinya mereka sangat puas dengan perahu roh ini. Eh, formasi di atasnya juga sangat indah. Raja setengah langkah biasa tidak bisa mematahkannya sama sekali. Tapi sekarang, mungkin bukan itu masalahnya. Keduanya mencibir. Mereka bukanlah raja setengah langkah biasa, tapi klon dari hirarki naga hitam. Kekuatan mereka berada di atas kekuatan raja setengah langkah. Oleh karena itu, selama mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan formasi. Adapun anggota keluarga Lin di dalamnya, mereka tentu saja tidak peduli. Di mata mereka, mereka hanyalah sekelompok semut. Mereka hanya ingin membunuh mereka. Yang mereka inginkan adalah perahu roh ini. Ledakan. Utusan kiri mencibir dan menekan ke depan dengan telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan hitam muncul dan menghantam perahu roh. Berdengung. Formasi di perahu roh berputar dan berkedip dengan cahaya yang menyelaukan. Ia dengan cepat menahan serangan itu. Terjadi ledakan dahsyat di udara, dan seluruh perahu roh bergetar hebat. Anggota klan keluarga Lin di dalam terlempar ke samping. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan? Anggota keluarga Lin ketakutan. Mereka hanya bisa melihat Tuan Tua Lin. Wajah Tuan Tua Lin juga muram. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam bahaya lagi setelah baru saja melarikan diri dari es. Jika orang-orang ini terbunuh, maka garis keturunan keluarga Lin akan terputus. Namun, sebagai kepala keluarga, dia tidak boleh panik. Kenapa kamu panik? Perahu roh ini sangat ajaib, dan susunan-susunan di atasnya juga sangat besar. Mereka mungkin tidak dapat memecahkannya. Selanjutnya, aku yakin Suan Kecil pasti akan kembali. Mendengar kata-kata Tuan Tua Lin, anggota keluarga Lin di sekitarnya menjadi tenang. Kemudian, mereka mengepalkan tangan dan melihat keluar dengan marah melalui barisan. Di luar, naga hijau Zhuosi terkejut setelah dia menyerang dengan telapak tangannya. Dia tidak menyangka formasinya begitu kuat sehingga bisa menahan serangannya. Susunan ini sangat misterius. Saya khawatir ini bukan dari wilayah Tianan. Dari mana asalnya? Mungkinkah itu sesuatu dari benua Tianwu? Mata naga hijau Zhuosi bersinar. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Karena hanya tempat itu yang bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah. Berhentilah main-main. Cepat ambil kembali perahu rohnya. Utusan riang Anda, Anda berkata dengan suara rendah. Kemudian, sambaran petir hitam muncul lagi di telapak tangannya dan dengan cepat meledak ke depan. Gemuruh. Petir hitam membawa kekuatan dahsyat dan menghantam perahu roh, menyebabkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. 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 Keduanya terus menyerang formasi susunan di perahu roh. Keduanya adalah avatar raja dan sangat kuat. Sekarang setelah mereka menyerang bersama, formasi susunannya bergetar tanpa henti. Layar cahayanya bergetar hebat dan sepertinya akan pecah kapan saja. Di belakang, wajah Murong King Cheng dan Luo Bing Xian pucat. Mereka melawan dengan panik, mencoba melarikan diri dari kandang. Namun, mereka tidak bisa menembus api naga hitam dan petir hitam. Mereka hanya bisa menyaksikan utusan kiri dan kanan menyerang. Retakan. 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 Akhirnya, di bawah serangan yang intens, layar cahaya di perahu roh retak seperti cermin. Retakan yang mengerikan merayapi seluruh permukaannya. Oh tidak. Wajah Murong King Cheng dan Luo Bing Xian berubah. Mereka tahu bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Tanpa pertahanan formasi susunan, anggota keluarga Lin tidak dapat menahan serangan biasa dari utusan kiri dan kanan. Di perahu roh, wajah anggota keluarga Lin berubah drastis. Mereka tidak menyangka formasi susunannya akan pecah. Bahkan wajah Tuan Tua Lin menjadi gelap. Namun, sebagai kepala keluarga Lin, dia masih meraung. Anggota keluarga Lin bukanlah pengecut. Bahkan jika kita harus mati, kita akan mati dalam pertempuran. Semuanya, dengarkan. Angkat senjatamu. Ya. Anggota keluarga Lin di belakangnya meraung. Pada saat ini, keliaran di hati mereka meningkat. Mereka mengeluarkan pedang dan pedang, siap bertarung sampai mati. Kamu ingin bertarung sampai mati bersama kami. Utusan kiri dan kanan mencibir. Sekelompok semut. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan naga raksasa? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sejujurnya, mereka tidak peduli. Bagi mereka, orang di depan mereka tidak berbeda dengan semut. Dengan satu jari, mereka dapat dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga Lin. Utusan kiri dan kanan memandang ke bawah ke arah anggota keluarga Lin seolah-olah mereka sedang melihat semut. Selama mereka menggunakan kekuatan mereka, mereka bisa membunuh mereka semua. Sesaat kemudian, naga hijau Zuosi mencibir dan perlahan mengangkat lengannya. Saat lengannya hendak mendarat, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh ke kiri. Kamu mendekati kematian. Sambil mengaum, naga hijau Zuosi tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat memotong telapak tangannya ke kiri. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekosongan bergetar dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia memiliki wajah biasa dan memegang pedang panjang di tangannya yang memancarkan cahaya dingin. Namun, pada saat ini, wajah pembunuh parubaya itu pucat dan ada sedikit ketakutan di matanya. Tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat mundur ke belakang. Namun, telapak tangan naga hijau Zuosi lebih cepat. Seperti cakar naga hitam, ia menangkap si pembunuh dan menghancurkan kepalanya. Ledakan. Seperti semangka yang dibelah, darah berceceran dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Mencoba menyelinap menyerangku, Anda sedang mendekati kematian. Naga hijau Zuosi mencibir dan wajahnya penuh penghinaan. Di perahu spiritual di depan, seniman bela diri keluarga Lin putus asa. Ini karena mereka tahu bahwa seniman bela diri yang menyerang mereka adalah salah satu dari tiga pembunuh bintang lima yang melindungi mereka. Orang ini sangat kuat dan bahkan bisa membunuh seniman bela diri peringkat puncak sembilan. Namun, dia bahkan tidak bisa menghindari satu serangan pun dari naga hijau Zuosi. Dia dibunuh secara langsung. Ini terlalu mengerikan. Terima kasih telah menonton!